Sorakan Presiden menggema saat pidato kemenangan. Prabowo Terima Kasih Rakyat Indonesia Komisi Pemilihan Umum, KPU, mengumumkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menang dalam Pilpres 2024 pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024. Dalam pidato perdananya, Prabowo mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas rekonsiliasinya dengan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Prabowo mengatakan Jokowi memiliki andil penting dalam rekonsiliasi besar antara kedua pihak yang bertanding dalam Pilpres 2014 dan 2019. Saya ingin juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih saya kepada Presiden Ri Jokowi Dodo. Beliau telah memberikan rekonsiliasi besar 10 tahun lalu, beliau rangkul dan bahkan beliau juga yang sangat besar mendorong saya hingga hari ini menerima mandat dari rakyat, kata Prabowo di kediamannya, Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024. Lebih lanjut, Prabowo mengapresiasi Jokowi atas pembangunan yang selama ini dijalankannya sebagai Presiden khususnya pada bidang ekonomi. Terimakasih Jokowi Sekarang jokowi Sekarang jokowi Kaisang Kaisang Mas Kaisang Mas Kaisang Krap Ahai Ketum 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 Tumpah Lil Ganggu aja orang Jadi pilihan Pak Bisa Om Ayy Bisa harus ingin Pak Pak Rik Pak Pak Rik Kamu bisa Om Ayy Kaisang Kaisang Semua TTPR Semua Pak Prabowo Apakah bagus Senyum dong Lempar mawar kemenangan Kais Lempar mawar kemenangan Kamu bisa Terima kasih Kami siap Terima kasih PHR Mas Kaisang Karohi Jakarta Benar-benar dapat Udah sekarang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kemenangan kita Kemenangan kita Kais Mas Kaisang Menggoda Mas Kaisang Mas Kaisang Mas Kaisang Mas Kaisang Senyum 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 Kemulangan kita Kemulangan kita Terima kasih Presiden Pesiden Presiden 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 kita guys, Presiden kita terpilih guys Presiden kita terpilih guys, Bapak-Bapak Bosudianto akan memberikan statement perdananya ya Presiden kita terpilih guys, Bapak-Bak-Bak-Bak-Bak-Bak-Bak-Bak-Bak-Bak-Bak-Bak-Bak. Saya menerima keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang hasil pemilihan umum tahun 2024, termasuk itu pemilihan Presiden Saya ingin menyampaikan beberapa hal Yang pertama, kita bersyukur Terhadirat Tuhan Maha Besar, Allah SWT Atas pengumuman resmi dari KPU tentang hasil pemilihan umum yang kita laksanakan pada tahun 5 Dalam hal ini, saya atas nama pribadi dan atas nama pasangan Salon Presiden dan Wakil Presiden 02 Prabowo Subianto dan Yang telah menggunakan hampirnya pada peminung tahun 2024 Pemilihan umum yang telah kita laksanakan Diakui oleh dunia Yang disampaikan kepada saya Melalui ucapan-ucapan dan surat-surat Oleh banyak kepala negara, kepala pemerintah Dan para duka besar Mereka Yang memantau Jalannya pemilihan umum kita Menyatakan sangat terkesan Atas Lancarnya Pemilihan umum kita Atas tertibnya Dan Dan atas Ketenangan Kesejukan Dan suasana Gembira Yang Dirasakan Terjadi pada Hari Pemilihan umum tersebut Tanggal 14 Februari Yang baru lalu Pemilihan kita ternyata Adalah pemilihan umum Yang terbesar Di dunia Yang dilaksanakan Dalam Satu hari Itu Ternyata memang Dipantau oleh Banyak negara Tapi kita sendiri merasakan Betapa Lancar dan sejuknya Pelaksanaan pemilihan ini Atas nama Prabowo Gibran dan Atas nama Polisi Musya Maju Saya juga ingin Mengucapkan terima kasih Dan sebesar-besarnya Kepada seluruh Jajaran penyelenggara Pemilihan Dalam hari ini KPU Dan seluruh Jajarannya Di tingkat KPU Provinsi KPU Kabupaten PTK KPPS Seluruh PPLN Di 128 Negara Demikian juga Terima kasih Kepada Bawaslu Kepada DKPP Dan seluruh Jajarannya Juga Penghargaan Terima kasih Kepada seluruh Jajaran TNI Dan Polri Dan seluruh Unsur pendukung Pelaksanaan Pemilu Yang membuat Pemilihan Umum 2024 Berjalan dengan Aman Lancar Kertif Dalam keadaan sejuk Saya Prabowo Subianto Sebagai Calon Presiden Bersama Salon Makan Presiden Saudara Gibran Raka Buming Raka Yang Diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Kami Menyampaikan Terima kasih Dan penghargaan Kepada Seluruh Ketua Umum Dan Semua Kader Dari Semua Partai Anggota Koalisi Indonesia Maju Sekarang Sekarang Partai Golongan Karya Dengan Ketua Umumnya Mas Air Langga Hartarto Ketua Umum Partai Amanat Nasional Dengan Ketua Umumnya Bung Sukifi Hasan Ketua Umum Partai Demokrat Dengan Ketua Umumnya Mas Agus Hari Murki Yudhiono Ketua Partai Bulan Bintang Ketua Umumnya Profesor Yusril Iza Mahendra Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Ketua Umumnya Mas Kaisang Kemudian Ketua TKN Saudara Rosan Perkasa Roslani Kemudian Saudara Profesor Doktor Sufbi Ahmad Gasko Ketua Umum Partai Prima Agus Jabu Ketua Projo Saudara Budi Ari Tokor-tokor Nasional Yang hadir disini Nusran Wahid Kemudian Oh ya Betul Dora Diwakili Faryamza Sekian Pan Wakil Ketua PSI Juri Antoni Saudara Paulus Rodrik Tuku Rifti Kemudian Mas Iwan Bule Pak Musa Bangun Saudara Afiansyah Nur Siapa lagi yang saya Sekian Prima Pak Hasim Pak Hasim Pak Hasim Pak Hasim Jaya Dibu Semua Saudara Budiman Jadmiko Hari ini Pakai Kaos Kaki Saudara Saudara Bahril Wahadiah Terima kasih Pak Ahmad Muzani Babi Haikal Terus Setia Pak Eben Emanuel Noel Siapa lagi yang tidak saya sebut Pak Arif Masudianto Dan Para Relawan Relawan Yang Amat Amat Rabu Biru Hadir Bakti Untuk Kati Amat Kitasan Hadir Disini Begitu Banyak Relawan Yang Hadir Terima Terima kasih Terima kasih Kepada rekan-rekan media Rekan-rekan Ter Yang Tabar Menunggu Selalu Saudara Malam ini KPU Telah memutuskan Dan Menetapkan Hasil Pemilu Presiden Dan Pemilu Legislatif 2024 Sebagaimana Telah kita Saksikan Bersama Dalam hal ini Kami menghormati Dan mendukung Seluruh Proses Dan Tahapan Sesuai dengan Peraturan Perundangan Yang berlaku Kami mengajak Seluruh rakyat Indonesia Untuk bersama-sama Menatap ke depan Bersatu Dan bergandengan tangan Karena tantangan kita sebagai bangsa Masih sangat besar Kita harus Bersatu Kita harus lukun Kita harus bekerja sama Untuk Membawa Indonesia Menuju Kemakmuran Dan keadilan Dari kemakmuran Kita bisa Membawa Keadilan Kepada Semua rakyat Indonesia Kita harus Bersatu Untuk Menghilangkan Kemiskinan Dan Menghilangkan Kelaparan Dan Menghilangkan Penderitaan Dari rakyat kita Itu adalah Cita-cita Perjuangan Koalisi Indonesia Maju Kita harus Kembali Memperkuat Semangat Kebangsaan Dan Kebersamaan Kalau ada Perbedaan Di antara kita Perbedaan itu Adalah Baik Kita menghormati Perbedaan Pendapat Tapi Setelah Berbeda Pendapat Kita harus Mencari Mencari Suatu Persatuan Suatu Tekad Bersama Marilah Kita Tidak Mau Menari Digendangnya Orang lain Jangan Kita mau Selalu Dipecah Belah Cukup Ratusan Tahun Kita Dipecah Belah Cukup Ratusan Tahun Kita Dipecah Belah Oleh Kaum Imperialis Dan Kaum Kolonialis Cukup Cukup Dan Cukup Indonesia Sekarang Bersatu Indonesia Sekarang Kuat Indonesia Sekarang Ingin Bekerja Untuk Rakyat Indonesia Bukan Untuk Orang Lain Saudara Sebenarnya Sekalian Sekali lagi Saya katakan Kita Telah Dipilih Oleh Rakyat Indonesia Mandat Rakyat Indonesia Adalah Di Tangan Kami Tapi Kami Akan Menjadi Presiden Wakil Presiden Pemerintah Untuk Seluruh Rakyat Indonesia Bagi Mereka Yang Tidak Memiliki Kami Berilah Kesempatan Kami Kami Akan Buktikan Kami Akan Menjadi Presiden Wakil Presiden Pemerintah Yang Akan Bekerja Sekeras Kerasnya Untuk Seluruh Rakyat Indonesia Pemilihan Umum Pemilihan Presiden Terutama Pemilihan Umum Sudah Selesai Semua Pilihan Rakyat Adalah Harus Kita Hormati Yang Memiliki Kosong Dua Kita Hormati Yang Memiliki Kosong Satu Kita Hormati Yang Memiliki Kosong Tiga Kita Hormati Kita Bersatu Sudah Sekalian Demikian Yang Inget Sampaikan Semoga Niat Baik Semua Unsur Nanti Akan Terlihat Dan Semoga Perjuangan Kita Diridoi Oleh Tuhan Maha Besar Terima 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 Terima